Kitab Ulangan, Pasal 13 Jangan sembah dewa-dewa Seorang nabi atau ada seseorang yang menerangkan mimpi mungkin datang kepadamu dan mengatakan bahwa mereka akan menunjukkan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Dan tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu bisa saja benar. Kemudian mereka mungkin bertanya kepadamu untuk mengikut Allah lain yang kamu tidak kenal. Mereka mungkin berkata kepadamu Marilah kita melayani Allah itu. Jangan dengarkan orang itu karena Tuhan Allahmu sedang mengujimu untuk mengetahui apakah kamu mengasihinya dengan segala hati dan jiwamu. Ikutilah Tuhan Allahmu. Hormatilah Dia. Taatilah perintahnya dan lakukan yang dikatakannya kepadamu. Layanilah Tuhan Allahmu dan jangan tinggalkan Dia. Juga bunuhlah Nabi atau orang yang menerangkan mimpi-mimpi karena ia mengatakan kepadamu untuk melawan Tuhan Allahmu. Dan Dialah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan membebaskan kamu dari perhambaan. Mereka berusaha untuk menarik kamu dari cara hidup yang telah diperintahkannya kepadamu. Bunuhlah mereka untuk menjauhkan kejahatan dari bangsamu. Sahabat terdekatmu mungkin mengajakmu secara sembunyi untuk menyembah Allah lain. Mungkin Dia adalah saudaramu kandung, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, istri yang kamu kasihi, atau teman karitmu. Mereka mungkin mengatakan, Marilah kita pergi dan melayani Allah lain. Kamu dan nenekmu yangmu tidak pernah mengenalnya. Mereka adalah Allah orang di sekitarmu yang dekat dengan kamu atau jauh. Jangan setuju dengan orang itu. Jangan dengarkan mereka. Jangan kasihani mereka. Jangan biarkan mereka pergi dengan bebas dan jangan melindunginya. Bunuhlah mereka dengan batu. Kamulah orang pertama yang mengambil batu dan melemparkannya kepadanya. Kemudian semua orang menyusul membunuhnya. Karena mereka berusaha menggodamu untuk meninggalkan Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Kemudian semua orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut. Maka mereka tidak lagi berbuat jahat. Kota-kota yang harus dimusnahkan. Tuhan Allahmu telah memberikan kota-kota tempat tinggalmu. Kadang-kadang kamu mungkin mendengar hal-hal yang buruk dari kota itu. Kamu mungkin mendengar bahwa ada sekelompok orang dari bangsamu sendiri mengajak penduduk kota untuk melakukan hal-hal yang jahat. Mungkin mereka berkata kepada penduduk kota, mari kita pergi dan menyembah dewa-dewa lain. Allah-Allah itu tidak kamu kenal sebelumnya. Jika kamu mendengar berita itu, kamu harus menyelidiki hal itu dengan teliti apakah itu benar. Jika kamu tahu bahwa hal itu benar, maka bunuhlah orang yang tinggal di kota itu dan juga ternaknya. Kumpulkan semua benda berharga ke tengah lapangan kota dan bakar kota itu bersama yang ada di dalamnya. Bakar semuanya seperti kurban bakaran bagi Tuhan Allahmu. Buatlah kota itu menjadi tumpukan puing-puing untuk selamanya. Kota itu tidak akan pernah lagi dibangun. Segala sesuatu yang ada di dalam kota itu harus diserahkan kepada Allah untuk dibinasakan. Jangan ambil sesuatu apapun untuk dirimu sendiri. Jika kamu menaati perintah itu, Tuhan tidak lagi marah kepadamu. Ia akan menunjukkan kebaikannya kepadamu. Ia merasa kasihan kepadamu dan membiarkan bangsamu semakin besar seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyangmu. Hal itu terjadi jika kamu mendengarkan Tuhan Allahmu. Jika kamu menaati semua perintahnya yang kuberikan kepadamu hari ini. Lakukan hal-hal yang benar yang dikatakan Tuhan Allahmu. Datuk dessara Jika kamu menanati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.